Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel dari Anakademi Indonesia Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah video tips yang bisa berguna bagi kalian khususnya kalian yang akan mengikuti SBM PTN karena di video ini aku akan membahas tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari ketika akan mengikuti SBM PTN Nah, ketika kalian mengikuti SBM PTN biasanya banyak dari kalian yang gagal itu bukan karena kalian itu kurang pintar atau apa tapi karena kesalahan-kesalahan kecil yang kalian lakukan karena gak jarang kesalahan-kesalahan kecil itu justru bisa berefek terhadap hasil dari SBM PTN kalian Nah, maka dari itu aku harap setelah kalian nonton video ini, kalian lebih aware sama beberapa kesalahan tersebut Kesalahan yang pertama itu adalah daftar SBM PTN di waktu-waktu terakhir Seperti yang kalian tahu, SBM PTN itu kan daftarnya lewat website di mana website itu biasanya sering error ketika mendekati waktu penutupan Untuk menghindari kesalahan tersebut, untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan kalian usahakan untuk daftar jauh-jauh hari sebelum websitenya ditutup Nah, jadi ketika kalian daftar jauh-jauh hari, kalian bisa lebih fokus untuk mempersiapkan apa yang akan kalian hadapi untuk tes nanti Nah, jadi jangan sampai kalian udah siap, tapi karena telat daftar, kalian jadi gak bisa mengikuti ujiannya Itu adalah kesalahan yang pertama Kesalahan yang kedua adalah salah memasukkan data diri di web SBM PTN Nah, kesalahan ini biasanya kesalahan yang sering dilakukan Seperti kesalahan pada nama, terus juga kesalahan pada tanggal lahir Atau bahkan kesalahan terhadap pilihan program studi Dan juga kesalahan seperti foto yang diunggah Nah, biasanya ini akan sangat berpengaruh Karena ketika sudah diverifikasi oleh sistem, apalagi ketika kalian sudah membayar, itu tidak akan bisa dirubah lagi Nah, biasanya untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau tidak dalam foto Kalian bisa lihat ketika foto kalian sudah tercetak di kartu ujian Itu tandanya semuanya sudah sesuai ketentuan Dan kalian gak perlu khawatir lagi Sedangkan ketika foto kalian masih blank, putih, dan belum tercetak di kartu ujian Kalian harus pastikan foto yang kalian unggah itu sesuai atau tidak dengan ketentuannya Ketika kalian udah merasa kalau fotonya sesuai tapi masih blank Coba kalian hubungi panitia lokal setempat Jangan sampai ketika kartunya kosong tapi kalian masih memaksakan ikut ujian Karena takutnya nanti itu mengganggu penilaian juga Nah, jadi persiapkan segala sesuatunya dengan baik Jangan sampai kesan-kesan kecil seperti yang tadi aku sebutkan Justru malah mengurangi penilaian dan peten kalian Nah, itu adalah kesalahan yang kedua Kesan yang ketiga adalah Beberapa dari kalian seringkali kurang memahami sistem dari tes SBMPTN ini Seperti yang kalian tahu, ini tuh medan perangnya sangat luar biasa Nah, peluang diterimanya itu bisa jadi 100 banding 1 Atau bahkan bisa jadi 200 banding 1 Artinya dari 200 orang cuma 1 yang diterima Nah, oleh karena itu Kalian harus menghindari beberapa kesalahan Seperti salah memilih strategi belajar Atau juga salah memilih jurusan Pastikan jurusan yang kalian pilih itu sesuai dengan kemampuan Nah, itu adalah beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan sebelum tes Nah, sekarang aku akan kasih tahu juga beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika tes Nah, apa aja? Kesalahan yang pertama itu adalah kurang persiapan Kurang persiapan di sini bisa terwuju dalam berbagai hal Bisa dari datang terlambat Walaupun kalian masih di toleransi Tapi bisa jadi ini akan mengurangi poin kalian Nah, atau mungkin juga lupa untuk membawa alat tulis Ingat, semua orang pasti akan fokus dengan urusannya masing-masing Jadi jangan bergantung ke orang lain Dan yang selanjutnya, lupa membawa kartu hujan Kartu hujan ini adalah hal yang sangat penting Karena itu bisa memverifikasi diri kamu sebenarnya Dan bahkan salah lokasi ujian Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi Karena walaupun kamu masih diizinkan untuk ikut ujian Bisa jadi kalau kamu melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi aku sebutkan Otak kamu itu sudah tidak fokus lagi Dan kamu bukan fokus ke ujian Kamu malah fokus untuk memikirkan kesalahan-kesalahan yang tadi kamu lakukan Jadi lebih baik di-prepare sebelumnya Dan jangan sampai hal-hal kecil seperti ini merusak form-forma kamu Dan apa yang sudah kamu siapkan untuk SDM PTN Itu dia kesalahan yang harus kamu hindari pada waktu tes Selanjutnya, biasanya kurang teliti juga menyebabkan permasalahan Kurang teliti disini misalkan dalam segi pengisian data diri Jangan sampai nama kamu, tanggal lahir, pilihan jurusan itu salah Pastikan semuanya benar Yang kedua, itu biasanya mengisi lembar jawaban komputer Biasanya beberapa kesalahan yang terjadi itu adalah Apa yang kamu tulis, apa yang kamu bulatkan Khususnya di sistem paper-based test itu tidak terbaca komputer Nah, yang ketiga itu menjawab soalnya biasanya tidak memperhatikan instruksinya Makanya perhatikan instruksi juga double check dan triple check Nah, yang ketiga itu adalah salah perhitungan Salah perhitungan disini maksudnya Kamu harus tahu kalau sistem SDM PTN itu penilaiannya berbeda dari test test biasanya Ketika kamu menjawab benar, kamu akan diberikan nilai plus 4 Sedangkan ketika salah, kamu akan diberikan minus 1 Jadi jangan sampai karena kamu merasa bingung Kamu jawab aja semua, padahal itu bisa mengurangi poin kamu Dan yang keempat yang harus kamu hindari adalah rasa panik yang berlebihan Panik itu wajar, tapi ketika itu sudah berlebihan Itu bisa jadi menurunkan performa kamu Jadi jangan sampai rasa panik kamu itu Membuat konsentrasi kamu, membuat apa yang udah kamu ingat-ingat selama ini Apa yang udah kamu persiapkan jadi buyar begitu aja Jangan panik, karena banyak juga orang yang gagal Gara-gara rasa panik yang berlebihan ini Usahakan ketika kamu menghadapi test ini Kamu jangan sampai panik dan bikin kamu blank terhadap apa yang udah kamu persiapkan Pastikan kamu mengerjakan ujian dengan teman Itu bisa membantu kamu Nah mungkin itu dia tips atau beberapa hal yang bisa aku kasih Itu dia beberapa kesalahan-kesalahan yang harus dihindari ketika kamu akan mengikuti test ini Thank you for watching Jangan lupa untuk terus nonton video-video di youtube channel Anakademi Indonesia Kalian juga bisa cari-cari referensi belajar untuk SBMPTN Dan materi-materi belajar untuk SBMPTN di Anakademi Indonesia Kalian bisa temuin semuanya disini Jangan lupa untuk tonton terus videonya Dan jangan lupa juga untuk subscribe to channel dari Anakademi Indonesia Sampai jumpa di video-video berikutnya See you next time and goodbye Bye bye